Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi, kita masih terus dendam aja, melihara dendam tuh gak ada baiknya itu Dan merasa paling kita yang paling hebat, ingat loh ya, Gus Duri itu diturunkan, itu gak melanggar konstitusi loh Jadi harus diluruskan sejarah, apa dia? Korupsi tidak, melanggar konstitusi tidak, itu betul-betul konspirasi politik, orang saya tahu kok semua itu Siapa yang menerima keuntungan itu, ya silahkan aja dilihat, saya jengkel lihat itu melanggar konstitusi, apanya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kita di channel Sumber Da'wah Oficial Nah, kali ini kita akan melihat Opung Luhut Bin Sar Panjaitan, beliau langsung buka suara atas tudingan-tudingan atau sindiran-sindiran yang sangat menyesatkan dari kubu yang sangat membenci Pak Jokowi Oke, langsung kita melihat videonya tanpa berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim, let's go Jadi saya terus terang ada profesor-profesor bilang presiden abuse of power dengan gitu, gak benar itu, sama sekali gak benar Saya pernah anu saran beliau Pak, presiden, setelah dia presiden Bapak tuh jangan anulah malam-malam kasih ke desa-desa, kampung-kampung, soal sekamanan Dia bilang Pak Luhut kan mereka gak tahu saya datang dan Pak Luhut, banyak mereka tuh mungkin yang gak punya makan Jadi saya kalau datang berikan sesuatu, ya mungkin menolong mereka, karena kita gak bisa tolong semua Gak bisa tolong semua Ini kadang-kadang saya lihat banyak itu, maaf ini guru-guru besar itu maaf sekali lagi Main omong aja Tapi gak cerita di baliknya itu harus paham Jadi kita bangun negara ini bukan seperti balik tangan, tidak Bapak, banyak pasti orang-orang yang dekat dengan Jokowi Tapi kita melihatnya, Bapak ini paling dekat dan paling dipercaya Iya gak juga, saya gak pernah merasa paling dekat dengan Pak Jokowi Ya bahwa saya pembantu beliau, ya saya lakukan tugas saya Seorang Luhut Binsar Panjaitan Pak, yang tadinya saya jenderal, ini wali kota atau pengusaha furniture gitu Bagaimana sih Pak, sekarang Bapak jadi timnya beliau seorang presiden Jokowi Ya kan kita harus tahu diri Tahu diri Kadang-kadang kita tuh gak tahu diri di dalam banyak level dalam kehidupan gitu Jadi saya tahu diri saya, saya anak buah Saya harus loyal, dan itu yang diajarkan ya Pak Beni Murdani juga sama saya Pak Yusuf, General Yusuf Ya loyalitas itu menurut saya kunci Tentu kepada hal-hal yang benar Jadi saya, kalau atasan saya tidak melanggar konstitusi ya saya Dia akan tetap loyal Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi Betul, betul Lagi berantai dari wakil presiden, siapa yang nunjuk Gak pernah namanya, saya udah pernah ngomong itu dimana Gak pernah presiden Jokowi itu bilang misalnya ke saya Pak Luhut ini gimana Gibran supaya gini-gini Tidak pernah Itu berjalan Ya menurut saya itu universe punya skenario Tuhan menurut saya, Tuhan punya skenario Setanya Pak Prabowo Ya Pak Prabowo bilang ya, saya kumpulin koalisi Saya kasih kertas kosong Suruh nulis nama Semua aklamasi milih si Gibran Itu saya bilang sama Prabowo Setelah ketemu dia datang jemuk saya di Anu Saya bilang, wok Itu konstitusi dia gak bisa umurnya gitu Udah bang, kita judicial review aja Aku di Anu partai, ada berapa orang, 4 atau berapa Judicial review Kenapa gak boleh Dan menurut saya, logika saya Tapi kalau Pak Jokowi untuk mengatakan gak pernah Jadi saya ke Anu juga Apa saya bilang Kenapa kearifan di para guru besar itu gak ada gitu Ya bukan membuka luka lama ya Tapi supaya kita belajar ke depan Jangan terlalu cepat-cepat untuk terus memblame orang Menurut saya gak elok Buat seorang Luhut Binsar Panjaitan Singkat aja Pak Kira-kira sosok Presiden Jokowi Dodo Selain tadi yang sudah Pak jelaskan di awal Beberapa kata gitu Seperti apa Pak sosok beliau? Ya seorang yang mampu sampai harinya memberikan tauladan Memberikan tauladan Kerja keras Mau mendengar Mau mendengar Itu saya kira dibutuhkan seorang pemimpin Pemimpin itu bukan segala-galanya loh Dia juga manusia yang terdiri dari darah dari Dari darah, daging, tulang, dan emosi Bapak juga? Ya sama Kita semua ya? Bu Mega pernah bilang bahwa tahun 2001 itu Yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia Bu Mega Tapi di buku sahabatnya Pak Luhut Bahwa yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia itu Pak Luhut Dan Pak Luhut yang ngurus pasportnya gitu Jadi yang benar Bu Mega atau Pak Luhut yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia Dan yang kedua nih Pak Luhut Kasih nasihat dong buat kita yang kaum gen sini Yang masih mendang-mending gitu Ya sebenarnya jangan diadu-adu lah Saya nggak tahu mungkin bisa aja Bu Mega minta datang Tapi yang cerita yang saya tahu, yang saya kerjakan Adalah satu ketika pagi Saya waktu dita besar di Singapur Sekretari saya namanya Emily Orang Singapur Datang, dia bilang Ambassador, Ambassador You have a very important gap from Jakarta General Who is the general? Emily, apa Emily, saya bilang He's very famous general, I don't know I forgot his name gitu Aku nggak ngerti Saya pergi ke bawah Nah, saya lihat Pak Prabowo ada di bawah duduk Barun darat dari luar Eh, Wak, gimana kabar? Wah, kamu dari mana gitu? Dari Jordan Bank gitu Oh, eh, kita ke atas ya Saya ke atas kantor saya Terus bilang, pas udah makan siang Eh, kita makan siang aja dah Makanlah kami restoran Jepang itu di mana? Di Wokud ya Wokud ya di Singapura Kita berdua Ya, bernostalgia lah Ya, nostalgia Terus dia bilang Bang, aku nanti minta tolong Gitu Apa, Wak? Ini kan Prof Cum Panggil Pak Sumitro itu Kami Pak Cum Waktu kami sekolah di Jerman dulu Langilnya Prof Cum Sekarang agak sakit Sakitnya agak Ya, gimana lah gitu Paspor saya ini udah mau habis Saya udah tiga kali minta ngadep pada Dubes kita di Yaman Nggak pernah diterima Terus Ya, kalau bisa diperpanjang Bang, supaya saya bisa ke Indonesia Aku panggil Saya panggillah Direktur, apa Kepala Imigrasi saya Migrasi Pernah, eh Ini kau aneh nih Pak Prabowo ini Paspornya yang perpanjang ini Gitu Oh, siap, siap Siap Tapi ini Apa? Dia bilang, ya Ini harus minta izin Jakarta Gitu Kenapa harus minta izin? Saya apa? Duta besar Apa? Berkuasa penuh Apa? Luar biasa Ya, udah Ya, udah Tiga jam kemudian Bikin ke tangan Keluar Bebas Itu kan masalah kemanusiaan Terus kemudian Saya Lapor pada Presiden Gustur Apa? Gustur Gustur bilang Ya, udah Pak Luhut Sudah tangan-tangan Tapi gak apa-apa Pak Luhut Pak, ini masalah kemanusiaan Pak Prabowo Bukan Pak Prabowo Itu mau bikin apa Pak Dia bilang, udah lah Dia saya kenalan Enggak lah Pak Orang itu orang baik Pak Pak Luhut kok bilang Udah lah Saya kan kenal lama Pak Ya Pak Beliau Ciri utama saya Gak ada yang Menderima telepon dia Soalnya dari Jordan itu Pak Kan kasihan Pak Masa mau dibiar Begitu Trended Pak Yaudah Kalau gitu Pak Luhut lah Terus saya lapor ke Ibu Mega Saya di Ibu Mega Ditegor malah Situ tanggung jawab ya Gitu Ya itu Ceritanya yang benar Jadi jangan Waduh di belok-belok Ya gak tau Saya siapa yang manggil Tapi ya saya tau Beliau ada di kantor saya Tapi itu buat apa sih Dipersualin Yaudah terjadian gitu lah Sekarang beliau presiden Ya kita hormati dong Presiden Ada yang dulu merasa Lebih tinggi Lebih hebat Ya silah-silah aja Makanya saya bilang nanti Nanti kau kalau gak suka Sama Pak Prabowo Ya Lawan aja tahun 2020 Berapa Pemilu lagi 29 29 Tunjukin bahwa kau lebih hebat dari dia Pak Prabowo juga Tiga kali kok Dia juga gak marah Marah terus Kemudian dia biasa Kita ini jangan move on dong Ya betul Terus-terusan Mau Marah-marah terus Sudah presiden terpilih Semua dunia udah ngakuin Apa lagi Apa lagi Kita gak dewasa gitu loh Kita masih terus Dendam aja Melihara dendam tuh gak ada Baiknya itu Dan merasa paling kita Yang paling hebat Gak ada yang kita yang hebat Ingat loh ya Gus Dur itu diturunkan Itu gak melanggar Konstitusi loh Oke Saya yang diluruskan sejarah Saya udah bilang Saya bilang Pak Mahfud Pak Mahfud tuh kan yang kita terlibat Anda sama saya kan terlibat disitu Jadi harus diluruskan sejarah Jangan Gus Dur itu Dia yang anggap Dimpeach Apa dia Korupsi tidak Melanggar korupsi Tidak Itu betul-betul Konspirasi politik Saya tahu kok semua itu Saya tahu di dalam kok Konspirasi politik Ya harus diluruskan itu Siapa yang menerima keuntungan itu Ya silahkan aja dilihat Gak ada Jadi jangan kita terus bilang Pak Jokowi Gak ada yang dilanggar Pak Jokowi itu Apa yang dilanggar dia Saya ngomong keras sedikit Karena menurut saya Saya jengkel Lihat itu Melanggar konstitusi Konstitusi Apanya Itu yang ngomong-ngomong Itu lah Datang kesailah Saya jawab itu Bapak Menurut Bapak Memang Prabowo adalah Figur yang tepat Untuk menggantikan Presiden Jokowi ke depan Dan melanjutkan Ya kalau menurut saya Hari per hari ini Saya bilang ya He's the best He's the best Dia Anda lihat Dia interview di Al Jazeera Ya di Di Jordan Sang Rila Dialog Ya It's a world class Ya world class Ya tinggal sekarang Beliau bagaimana Mengeksekusi ekonomi ini Dengan baik Dengan menggunakan Orang-orang baik Jangan yang toxic-toxic Digunakan Setuju Setuju Karena sekarang Sekarang lagi momen-momen Untuk pembentukan kabinet kan Pak Tentunya intervensi Banyak sekali Untuk Prabowo Ini Anu Eli Kalau Pak Prabowo itu Dengan ada Timnya Saya lihat sudah Sangat tajam kok Ada lagi Pak Jokowi Mungkin juga dia konsal Ada juga wakilnya Mas Gibran Ya kan sudah saya kira Sudah cukup bagus Kita ngapain Intervensi-intervensi Biar aja beliau Mutuskan Bapak udah ngomong langsung Ke Prabowo Agar tidak pakai orang Saya berkali-kali Ngomong sama beliau Jawaban Prabowo apa Pak Bapak Dia memang Pokoknya Dia carilah ekribiumnya Saya bilang Carilah ekribiumnya Saya kira Anda lebih mudah Paham banget Termasuk Bapak selalu bilang juga Carilah pemimpin-pemimpin Di kabinet Yang muda-muda Oh ya Itu beliau setuju Beliau setuju Tapi cari ekribium Saya bilang tadi Cari keseimbangannya Ya Tentukan gak mungkin Mengignore juga Peran partai-partai Kita kan sistem Politik kita begitu Nah itu memang Yang memerlukan kearifan Dan saya lihat Pak Prabowo Sangat Sangat tajam itu Sekarang ini Dia dengerin semua Dia godok sini Dia lempar sana sini Sampai nanti Pada satu ketika Dia memutuskan Apakah Pak Prabowo Juga bertanya kepada Bapak Person-person Pak Meminta nama Atau Bapak Mengusulkan nama Ya Dia beliau suka nanya Berapa-berapa Yang saya beritahu Saya gak mau Tentu Apa Memberikan pendapat Yang bisa mencenderai orang Tapi kalau itu Bisa mencenderai sistem Saya sampaikan Tapi keputusan Di tempatnya Pak Presiden Saya bilang Saya Hanya Yang memberikan pendapat Karena Ya Pak Presiden Tanya ya Saya jawab Apakah Pak Presiden Juga Prabowo Juga bertanya Meminta persetujuan Pak Luhut Misalnya beliau Terkait ada menyebut nama Pak Luhut setuju gak Ya pernah suka Itu saya bilang Itu Baik terserah Pak Prabowo Saya gak mau juga Begini Eli Kita Saya benar Benar Pernah jadi atasan dia Pernah kami Ya kerjasama yang lama Tapi sekarang kan saya Ya Dia Presiden terpilih Sekarang Siapa yang bisa terpilih 96 juta orang Saya tanya Kan gak Gak banyak Baru ini Pak Prabowo Ya Itu jangan lupa loh Jadi orang-orang tokoh-tokoh itu Jangan asbun aja 96 milion Lebih Tepatnya berapa itu Thanks Waduh Insya Allah itu Beliau langsung ngegas Gas-gas Pol Walaupun beliau adalah seorang Purnawirawan General TNI Tapi beliau Sadar posisi Dan sadar betul Dan menjunjung etika Dalam bar politik Itu keren Jadi pun untuk para elit-elit politik Yang terus menyerang Pak Jokowi Maupun Pak Prabowo Contohlah Pak Loput Masa iya kan Beliau dulu Saya ingat waktu dulu Masih kuliah Mungkin gak saya masih kuliah Itu Beliau orangnya Pokoknya berbeda Berbeda 180 derajat Kalau menurut saya Beliau Enak lah Pembawaannya Nah Banyak kita support terus Kita dukung terus Dua negara orang sejati Yaitu Pak Jokowi Maupun Pak Prabowo Ada masalah Ini beliau Walaupun sering dihujan Sering diserang Tapi Alhamdulillah Pak Jokowi Maupun Pak Prabowo Tidak pernah menyerang balik Itulah seorang pemimpin Yang menunjukkan Memberikan taulatan Kepada warga negara Yang pemimpin itu Tidak mudah sebenarnya Karena disana banyak amat Pak Geri Tingkah laku Kita pasti di Amati oleh masyarakat Ya Kan Nilailah kalian sedih Siapa yang layak Sebenarnya menjadi pemimpin Di negeri Tak saya kiri Pokoknya selalu Mikrosidip Jangan mau terpercablah Jangan mau Diadu domba Jangan mau Terkirim opini Narasi Atau Isu hoax Yang saya menyesalkan Wassalamualaikum Wabarakatuh